Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision ethics jadi di warung kopi ini kita akan update info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency bagi teman-teman yang bermain di dunia kripto baik anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor saya percilakan untuk mampir di warung kopi kripto tarakan vision ethics setiap harinya untuk update informasi terbaru tentang perkembangan di dunia cryptocurrency oke teman-teman untuk hari ini kita akan update informasi ada sebuah berita dari hokai news ini ada sebuah berita tentang vendor sebuah vendor yang menjual 2 iphone dengan harga 0,0020477 pi coin jadi kalau kita lihat ini disini dari sini kita akan lihat bahwa yang diterapkan disini adalah harga global consensus value jadi ketika cryptocurrency pi diperkenalkan pada tahun 2019 banyak orang merasa tertarik dengan ide untuk menciptakan sebuah mata uang digital yang dapat diakses oleh semua orang tanpa perlu peralatan khusus atau pengetahuan teknis yang kompleks jadi pi network hadir sebagai aplikasi seluler yang dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja yang memiliki smartphone dan itulah mengapa mereka menyebutnya jaringan pi dan kalau kita lihat teman-teman di twitter ini baru-baru ini ada sebuah vendor atau seorang vendor yang merupakan pendukung dari global consensus value yaitu sebesar 314.159 USD per 1 coin atau sekitar 1 coin pay dihargai sekitar 4 miliar rupiah dia memposting sebuah video yang menunjukkan bahwa ia telah berhasil menukarkan 2 unit iphone-nya dengan coin pay seharga 314.159 USD global consensus value penjual tersebut juga menyatakan bahwa ia sangat mencintai pay dan merupakan pendukung dari global consensus value 314.159 rupiah dalam video tersebut penjual ini menunjukkan bukti penjualan 2 unit iphone melalui video yang menunjukkan iphone dijual bersama dengan para pionir lainnya jadi harga pay harga pay coin yang ditetapkan oleh penjual tersebut adalah sebesar 314.159 global consensus value untuk 1 pay atau sekitar 4 miliar rupiah per 1 pay meskipun harga yang ditawarkan terlihat sangat mahal namun banyak para pendukung pay yakin bahwa cryptocurrency ini akan menjadi mata uang pengganti yang dapat diandalkan dan stabil di masa depan jadi pay akan menjadi mata uang penyelesaian internasional akan menjadi mata uang penyelesaian internasional dan mata uang pembayaran peer-to-peer sehingga harga yang tinggi dan stabil menjadi penting untuk menjaga nilai dari mata uang digital ini namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini jaringan pay sedang berada di mainnet tertutup dan belum terdaftar di berusaha cryptocurrency manapun para pionir dapat menukarkan coin pay mereka yang telah masuk ke dalam wallet wallet blockchain pay dengan barang atau jasa secara online dengan pasar yang siap menerima coin pay atau secara offline dengan sesama pionir melalui peer-to-peer kita tahu juga bahwa pay juga membutuhkan dukungan dari eco-utility untuk mendukung harga yang stabil di masa depan jadi eco-utility akan memberikan nilai tambah atau utilitas-utilitas yang ada dalam ekosistem itu akan memberikan nilai tambah bagi para pengguna dan membantu menjaga kestabilan dari kestabilan harga dari coin pay jadi sebagai pendukung dari dari coin pay kita dapat melakukan banyak hal untuk memperkuat membantu memperkuat ekosistem cryptocurrency ini kita dapat mengundang lebih banyak orang untuk bergabung dengan jaringan pay kemudian memperbanyak transaksi menggunakan coin pay dan mendukung pengembangan utilitas untuk meningkatkan nilai mata uang digital ini namun core team dari pay network memperingatkan juga kepada para pionir untuk tidak melakukan perdagangan coin pay dengan uang fiat di pasar gelap karena hal ini sangat dilarang oleh core team dan dapat membahayakan keamanan pengguna dan bagi yang ketahuan melakukan perdagangan koin pay dengan uang fiat maka ada risiko yang harus ditanggung oleh karena itu mari kita sama-sama mendukung perkembangan jaringan pay dan membantu menjadikan cryptocurrency ini menjadi mata uang digital yang dapat diandalkan dan stabil di masa depan jadi ini adalah sebuah gebrakan yang luar biasa teman-teman dari teman-teman pionir yang ada di China sana jadi ini yang memposting video ini yang telah melakukan barter 2 iPhone dengan harga 0,002 pay ini adalah seorang dari Xin yang kalau kita lihat di twitternya ini beliau adalah seorang akuntan kemudian juga seorang pelatih yoga dan beliau adalah seorang pionir dan militan sekali dengan harga global continuous value sebesar 314.159 USD per satu koin jadi kalau kita lihat disini satu koin pay itu dihargai sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah dan beliau menulis di twitternya bahwa beliau telah melakukan transaksi membeli 2 handphone 2 iPhone dengan hanya mengeluarkan biaya sekitar 0,002 koin pay jadi ini adalah sebuah gebrakan yang luar biasa terutama dari negeri Tiongkok semoga negara-negara lain juga akan mengikuti pergerakan ini karena kita tahu yang menentukan harga bukan core team tapi yang menentukan harga adalah jutaan pionir atau 45 juta pionir yang ada di seluruh dunia oke demikian untuk informasi ini teman-teman semoga bermanfaat bagi kita semua sekian dari saya tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati